Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang merevitalisasi kawasan Monas Jakarta Pusat dan rencananya revitalisasi ini dikerjakan selama 3 tahun, yaitu 2019 hingga 2021. Dalam merancangan revitalisasi Monas, Pemprov DKI akan membangun lapangan plaza sebagai wadah ekspresi warga di setiap sisi Monas, baik di wilayah selatan, timur maupun barat. Pemprov DKI juga akan membangun kolam yang dapat merefleksikan bayangan Tugu Monas. revitalisasi ini bersamaan dengan revitalisasi Masjid Istiqlal dan kawasan di sekitar lapangan Banteng. Dan ketiga wilayah itu pemerintah nantinya akan terhubung dengan jalur pejalan kaki yang lebar dan rapi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!